yang ada di seluruh lahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Enak. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ika Satyana, akan memandu jalannya acara hari ini sebagai MC. Salam kenal ya, teman-teman yang mungkin baru hadir dan melihat lagi saya yang cantik ini. Kemudian selanjutnya, kami segenap tim Art & Co. mengucapkan terima kasih kepada segenap sahabat Art & Co. yang sudah bersedia hadir pada eventali ini dengan judul Unpilling the Uncommon Rare Disease Case Reports in Indonesia. Kita akan divulgasi tentang insights-nya, challenges-nya, dan opportunity-nya. Jadi diharapkan para peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya ya, kalau misalnya lagi nggak sibuk, lagi nggak jadwal, pokoknya kalau sedang tidak berhalangan. Dan mohon dengan hormat untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak mengganggu nanti jalannya presentasi ketika pemateri memberikan materinya. Tapi mikrofon bisa diaktifkan kembali kalau nanti kita sudah memasuki sesi tanya-jawab. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang beberapa rare disease yang dituangkan dalam bentuk case report. case report tentang suatu rare disease atau bisalah mungkin tentang apa saja. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, nah sebelumnya kita langsung, sebelum kita langsung memberikan waktunya kepada pembicara, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan kepada moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini, yaitu Dr. Andita Nalaresi yang saat ini sebagai Master Student of Public Health di University of Melbourne. Halo, Andika. Apa kabar? Jadi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ika, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. pada para peserta, selamat datang di acara diskusi malam ini yang berjudul Unfailing the Uncommon, Rare Disease Case Report in Indonesia Insights, Challenges, and Opportunities. Malam ini, kita akan mendiskusikan suatu topik yang cukup menarik bagi para klinisi dan juga researcher di Indonesia mengenai penulisan case report dalam pembahasan penyakit langka atau rare disease. Seperti kita ketahui, case report memiliki peranan yang penting bagi kita untuk memahami lebih lanjut mengenai penyakit langka dan informing clinician dalam pengambilan keputusan. Melalui diskusi malam ini, Dr. Nidia, narasumber kita, akan membagikan insights dan experience beliau dalam penulisan case report on rare disease. masuk, tangan-tangan, dan juga kesempatan yang ada bagi para penulis case report. Kita akan mengeksplore mengenai key elements yang harus ada dalam suatu case report, bagaimana penulisan yang baik, serta Dr. Nidia juga akan membagikan tips and tricks bagaimana membuat suatu case report itu impactful dan informatif. Jadi bagi para peserta, entah itu klinisi, researcher, atau yang masih mahasiswa, atau pelajar, kita harapkan diskusi malam ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan bagi kalian dalam penulisan case report on rare disease. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV Dr. Nidia terlebih dahulu. Dr. Nidia Benita Sihombing, atau biasa kita sapa dengan Dr. Ninit, adalah salah satu dosen di Faculty of Medicine Universitas Diponegoro, dan juga human genetics researcher, dan beliau adalah seorang dokter umum juga. Research topiknya adalah genetics of intellectual disability and multiple kongenital anomalies, spesifikasi Fragile X Syndrome and other syndromic ids. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang dari tahun 2008 sampai 2014 sebagai medical doctor, kemudian melanjutkan sebagai master of biomedical science in genetic counseling, dan kemudian tahun 2017 sampai 2020 sebagai doctor of medical and health science. Selanjutnya, beliau bekerja dari tahun 2015 sampai 2016 sebagai doctor internship, dilanjutkan 2019 hingga sekarang sebagai doctor umum di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, 2021 hingga 2022 sebagai research assistant di SEBIOR Universitas Diponegoro, dan dari 2021 hingga sekarang sebagai dosen di Departemen Anatomi dan Histologi Faculty of Medicine Universitas Diponegoro. Berikut dapat kita lihat beberapa publikasi beliau, yang nantinya juga akan kita lihat dalam presentasi yang akan beliau bawakan. Kepada dokter Ninit, kami persilahkan, oh iya, bagi para pencerta sebelumnya, untuk sesi pertanyaan akan diadakan setelah dokter Ninit menyampaikan materinya. Jadi, mohon bersabar, bagi yang ingin memberikan pertanyaannya, nanti bisa mengetik di chat box, atau di akhir difusi, kalian bisa mengaktifkan kamera dan juga mikrofon. Oke, kepada dokter Ninit, silakan. Oke, terima kasih dokter Andita. Selamat pagi, siang, dan malam semua teman-teman yang bergabung di acara hari ini. Terima kasih buat ARK & Co. atas kesempatannya untuk bisa sharing-sharing di sini tentang riset di bidang penyakit langka atau rare disease, dan hubungannya dengan penyampaian atau publikasi laporan yang dibuat tentang rare disease dalam bentuk case report. Jadi, kita sekarang mungkin akan sedikit melihat bagaimana sebetulnya ya, studi saya sebenarnya waktu itu di S2 dan S3, di mana kami meneliti tentang penyakit langka, khususnya yang tadi sudah disampaikan, disabilitas intelektual atau intellectual disability, ID, dan multiple kongenital anomali atau MCA, yang sebenarnya kalau digabungkan, kita sebut dia sebagai syndromic ID, jadi intellectual disability yang bentuknya berupa syndrome. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal. Untuk outlinenya itu sebenarnya yang akan saya share adalah basically semua yang saya lakukan waktu saya menempuh pendidikan master dan doktor. Boleh ke next slide? Jadi, kita akan sedikit menyentuh tentang rare disease itu apa, sebenarnya definisi dan konteksnya penyakit langka, kemudian kepentingannya apa kalau kita mempelajari rare disease. Dan selanjutnya, karena salah satu cara untuk meneliti atau mempublikasikan penyakit langka itu adalah dengan membuat case report, maka kita juga akan membahas itu. Duga dengan cara-cara atau bagaimana kita akan membuat building dan menulis suatu case report yang sekiranya bisa impactful. Next. Nah, kita mulai dulu yang pertama adalah dengan apa sih yang dimaksud dengan rare disease atau penyakit langka. Definisi yang dipakai saat ini adalah penyakit yang mempengaruhi small number of people, jadi hanya sedikit orang apabila dibandingkan dengan populasi secara umum. Tentu saja itu definisi yang bisa kita pahami sama-sama ya. Tetapi sebetulnya secara prevalensi cukup banyak variasi keragaman dari negara ke negara, tapi memang yang umumnya dipakai adalah 1 banding 2 ribu per penyakit ya. Jadi, kalau bisa dibilang dari 2 ribu orang di suatu negara itu, maka 1 orang terkena rare disease. Jadi, rata-rata memang penghitungannya adalah 1 banding 2 ribu. Memang ada juga yang lebih sedikit, lebih jarang, ada juga yang lebih banyak perbandingannya, tetapi rata-rata 1 banding 2 ribu. Dan saat ini kita sudah mengetahui ada 6 ribu lebih penyakit langka yang diketahui, yang mana 80 persennya itu diketahui memiliki etiologi genetik. Jadi, faktor genetik sebagai salah satu yang menyebabkan atau menjadi pengaruh bagi terjadinya rare disease ini. Next. Nah, kemudian kalau gitu apa saja rare disease ini ya? Maksudnya penyakit langka yang kita kenal selama ini apa saja. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu lah ya beberapa rare disease yang umum kita dengar ya. Mungkin seperti thalassemia. Thalassemia itu masih termasuk rare disease ya. Kemudian penyakit yang tadi yang saya teliti, fragile X syndrome itu juga masih termasuk rare disease. Tetapi misalnya seperti penyakit syndrome down, itu sudah tidak lagi disebut sebagai rare disease karena jumlah penderitanya sudah lebih banyak daripada itu. daripada perbandingan yang tadi. Nah, klasifikasi dari rare disease ini biasanya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama secara etiologi, apakah itu genetik tadi ya? Kemudian ada juga yang autoimun, atau juga ada infectious disease yang langka, penyakit-penyakit infeksi yang langka. Atau juga bisa secara onset. Misalnya onsetnya sejak lahir, jadi kelainannya sudah bisa dilihat dari lahir. Misalnya kelainan-kelainan multiple kongenital anomali ya. Karena kongenital, karena bawaan dari lahir, biasanya sudah terlihat. Atau pada saat masih anak-anak, misalnya pada Duchenne muscular dystrophy, itu biasanya juga muncul pada anak setelah melewati usia balita, atau late onset. Jadi munculnya pada saat sudah dewasa. Seperti misalnya spinocerebular ataxia. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa kalau ada perbedaan negara atau area, itu juga bisa menyebabkan perbedaan prevalensi dari penyakit langka tertentu. Khususnya karena masalah suku atau ras. Misalnya contohnya adalah CF atau cystic fibrosis. Itu kalau di Eropa, jumlahnya itu 1 banding 2.500 sampai 3.000 ya. Keturunan kulit putih, keturunan Eropa. Sedangkan kalau keturunan Afrikan-Amerikan, itu 1 banding 17.000. Keturunan Asia lebih rendah lagi, jadi lebih jarang lagi. 1 banding sekitar 31.000. Jadi cukup jauh ya. 10 kali lipatnya perbedaannya. Kemudian juga ada beberapa suku atau ras tertentu, misalnya Askenazi Jewish yang karena consanguineous marriage atau pernikahan sedarah menimbulkan beberapa kondisi otosomal resesif. Mungkin saya nggak akan terlalu nyinggung ke situ, ke penurunannya. Jadi akhirnya terjadilah banyak kondisi-kondisi otosomal resesif. Contohnya adalah MPS atau mukopolisakaridosis yang cukup tinggi di Askenazi Jewish. Salah satu kejadian inborn error of metabolism. Selanjutnya, kita melihat kalau di Orphanet, classification of rare disease. Jadi Orphanet itu adalah sebuah database sebenarnya bentukan dari Eropa yang mengklasifikasikan penyakit langka di dunia. Ini sebenarnya ada 30-an ini yang sebenarnya hampir sama saja dengan penyakit-penyakit lainnya tentu saja. Tetapi mereka membaginya seperti ini dan mungkin ada beberapa hal yang sering kita jumpai. Misalnya, ada kelainan tulang. Misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya osteogenesis imperfecta. Anaknya mudah patah tulang sejak lahir. Kemudian banyak kondisi-kondisi pengikutnya. Seperti kemudian juga ada Marfan syndrome. Masalah Marfan syndrome juga biasanya terkait dengan cardiac malformation juga. Kemudian yang mungkin teman-teman juga sering dengar, tetralogy of fallow. Itu juga adalah suatu penyakit langka. Kemudian genetic disease banyak sekali. Tadi disebutkan 80% dari 6.000 rare disease itu genetic in etiology. Jadi sekitar berapa itu? Hampir 5.000. Kemudian inborn error of metabolism, itu contohnya yang tadi, mucopolisaccharidosis, kemudian maple syrup urine disease, kemudian kalau yang neurological, seperti yang duchenne muscular dystrophy, kemudian spinocerebular ataxia tadi. Kemudian ada juga skin disease yang mungkin teman-teman pernah mendengar, ada yang namanya epidermolisis bulosa, di mana kelainan kulit secara menyeluruh. Atau juga yang satu lagi cukup jarang juga, tapi pernah mungkin teman-teman dengar adalah tentang seroderma pigmentosum. Itu contoh dari beberapa penyakit langka kulit. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang penyakit langka di Indonesia. Sekarang mungkin saya ingin mengajak teman-teman membayangkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, yang sekarang ini sudah entah berapa ratus juta. Kemarin saya browsing, kayaknya sudah lebih dari 200 juta pastinya. Kalau misalnya ada satu saja penyakit langka, dan kita memakai perbandingan 1 in every 2,000, 1 banding 2,000, dalam populasi, berarti akan ada sekitar 137.000 individu dengan satu saja jenis penyakit langka di Indonesia. Bayangin, 137.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit, teman-teman, berhubung populasi kita sangat besar. Itu mungkin jumlah satu kabupaten atau kecamatan. Jadi cukup besar. Ini adalah suatu slogan yang saya kutip dari Orphanet, bahwa rare disease itu langka, tapi jumlah pasiennya itu banyak. Ini yang mungkin akan menjadi suatu setting pikiran kita, dasar pemikiran kita, kenapa kok kita perlu juga belajar tentang rare disease. Oke, next. Jadi, karena yang tadi kita lihat bahwa rare disease itu langka, secara definisi, tetapi penderitanya banyak, apalagi kalau kita melihat di Indonesia, negara yang masih berkembang, lower middle income country, mungkin nanti ada yang sudah middle kok, tapi masih berkembang, dan belum adanya teknologi yang cukup mumpuni untuk bisa men-screening semua orang di Indonesia, tentu saja ada defisit pengetahuan dari segi ilmiah maupun segi medis pada penyakit langka, apalagi di Indonesia. Next. Dan meskipun banyak penyakit langka yang belum ada obatnya, karena kita tahu tadi 80%-nya genetik, dan kita masih terus berusaha untuk mencari bagaimana caranya kita bisa melakukan terapi untuk penyakit-penyakit genetik. Tetapi kalau kita bisa melakukan diagnosis, atau kita tahu apa sih penyakitnya, dan apa penyebabnya, maka umumnya kita akan bisa memberikan perawatan, manajemen yang baik, perawatan dan pengobatan simptomatis yang baik untuk menghasilkan kualitas hidup yang optimal bagi pasien. Dan kalau kita memiliki pengetahuan yang lebih tentang rare disease, itu harapannya akan meningkatkan juga banyak aspek tentang manajemen rare disease, bahkan sampai bisa berdampak pada policymaking, atau pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, saya studi S2 dan S3 itu dalam bimbingan Prof. Sultana Faradz, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, beliau adalah guru besar di bidang genetika, saat ini sudah purna, tetapi masih sangat aktif dalam bidang genetika manusia. Beliau dulu melakukan advokasi tentang pentingnya asam folat untuk mencegah neural tube defect, contohnya encephalocale, kemudian spina bifida, karena ternyata ditemukan bahwa memang biasanya orang-orang atau pasien-pasien yang menderita neural tube disease, ibunya kekurangan atau defisiensi asam folat, karena ada permasalahan di sebuah gen yang namanya MTHFR. Apabila dilakukan suplementasi asam folat yang lebih besar daripada untuk orang normal, maka diharapkan kejadian NTD atau prevalensi dari NTD itu bisa dikurangi. Itulah yang akhirnya dibawa oleh beliau dan beberapa orang lainnya yang membuat akhirnya Kemenkes mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian asam folat pada saat masa kehamilan. Itu salah satu contoh yang nyata. Next. Sekarang kita lihat apa saja studi tentang penyakit langka yang sudah dilakukan di Indonesia. Sebenarnya studi di bidang penyakit langka di Indonesia, kalau saya browsing itu cukup banyak sebenarnya. Boleh next, biar kelihatan. Jadi kita bisa melakukan misalnya seperti yang di kiri atas, clinical atau patient case report. Kemudian yang bawahnya, yang dengan Dr. Christy Iskandar, itu bisa mencari etiologi, misalnya causatif secara genetik. Kemudian bisa mencari diagnosis. Bisa membahas tentang kemungkinan terapi yang dilakukan, seperti misalnya di judul yang kiri bawah, Enzyme Replacement Therapy for Rysosomal Storage Disease in Indonesia. Itu salah satu inborn error of metabolism. Bisa juga laporan atau report tentang manajemen operasi dan pembedahan. Misalnya di sini ada repair tetralogi ovalo pada pasien dengan nunan sindrom. Nunan sindrom ini sendiri adalah sebuah sindrom bawaan sejak lahir yang diakibatkan adanya mutasi atau kita sekarang mengistilahkannya varian patogenik dari suatu gen tertentu. Atau bisa juga sesuatu yang memang dia melaporkan sebuah komplikasi atau adverse effect. Misalnya seperti yang di kanan tengah, ST elevation, myocardial inversion, severe cardiogenic shock, and myocarditis secondary to leptospirosis. Itu pasti jarang banget. Dan ini sesuatu yang sangat pantas untuk dilaporkan. Jadi banyak aspek yang bisa kita sentuh untuk membicarakan penyakit langka dan sudah banyak dilakukan pula di Indonesia. Next. Kalau kita lihat dari sekarang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan case report itu? Case report tentu saja kita melaporkan sebuah kasus. Kasusnya yang bagaimana? Kasusnya adalah biasanya yang tidak biasa, yang menarik, yang baru pertama kali kita temukan. Kadang-kadang itu bukan pertama kali kita temukan, tapi karena belum pernah ada yang melaporkannya, kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah novel occurrence. Jadi sebuah kejadian yang baru karena emang belum pernah ada yang melaporin, jadi kita bisa jadi yang pertama untuk melaporkannya. Kemudian yang juga sering dilakukan adalah informasi yang mendetail tentang satu atau lebih kasus. Jadi bisa juga kasusnya itu lebih dari satu orang yang biasanya kita sebut sebagai case series. Next. Bisa juga ada beberapa case report yang ada di literatur, itu dia juga menginklutkan review tentang penyakit yang dia bahas. Jadi misalnya nanti teman-teman mungkin akan lihat salah satu paper yang saya share, itu salah satu referensinya adalah orang yang melaporkan kasus lebih dari 20 pasien, kemudian akhirnya dia membuat mini review tentang penyakit itu. Nanti kita lihat yang disebut sebagai malan sindrom. Next. Nah, biasanya tema dari case report itu sudah jamak seperti ini. Yang pertama, pasti kita menyampaikan gambaran klinisnya, kemudian apa diagnosis yang dilakukan atau ditegakkan, kemudian yang terakhir bagaimana kita memanage atau melakukan terapi dari penyakit itu. Nah, yang penting dari case report adalah sebetulnya ini, yang poin keempat, yaitu case report harus memiliki sebuah message minimal, satu pesan yang penting, apa yang ingin kita sampaikan ke audiens. Dan itu biasanya for educational purpose. Jadi, kalau kita cuma melapor, tapi tidak ada titik di mana kita ingin atau berharap audiens itu belajar atau melakukannya sama seperti kita atau jangan sama seperti kita, itu kayaknya agak sulit. Karena itu jadi hanya seperti sebuah laporan kasus biasa yang mungkin dibuat oleh koas atau resident. Next. Nah, makanya, meskipun dalam posisinya di evidence-based practice, case report itu tidak terlalu tinggi, bahkan cukup rendah, karena dia di atas pendapat pakar, tapi di bawah dari case control dan kemudian penelitian kuantitatif lainnya. Tetapi, case report yang bagus itu juga bisa impactful kalau itu ditulis dengan baik. Selanjutnya, kenapa kok kita membuat case report? Yang pertama, case report itu sangat berpotensi tadi, seperti yang sudah saya singgung, memberikan kontribusi terhadap adanya awareness atau pengenalan akan suatu penyakit yang baru, atau mungkin penyakitnya tidak baru, tetapi penyebabnya baru. Kalau misal penyakit genetik, teman-teman tahu ada tadi mutasi genetik. Jangan-jangan ada mutasi gen lain yang bisa menyebabkan penyakit yang sama. Atau kemudian bisa juga manifestasinya dari penyakit yang sudah diketahui, ada yang berbeda. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat dari salah satu paper yang akan saya sharingkan. kemudian mengetahui atau membuka mekanisme. Kemudian juga bisa melakukan deteksi atau mengetahui suatu efek samping, baik itu yang buruk ataupun yang menguntungkan buat suatu terapi, dan juga sebagai sarana edukasi medis, tentu saja, medical education. Next. Nah, dan di topik atau di lingkup penyakit langka sendiri, case report itu sangat membantu untuk mendukung komunitas pasien, dan juga bisa memberi awareness atau meningkatkan awareness pada komunitas medis. Saya beri contoh, kalau kita bicara tentang suatu penyakit tertentu di dalam case report penyakit langka tertentu, biasanya apabila kita sudah menambahkan sesuatu di literatur, maka pasien atau keluarga pasien dengan penyakit langka akan tahu bahwa, oh, saya tidak sendirian. Ternyata ada kondisi yang seperti ini. Tentu saja kita tahu bahwa sekarang pasien maupun keluarga pasien itu sangat mudah mencari informasi ya, teman-teman. Tinggal googling saja kan, mereka bisa dapatkan. Dan bahkan mungkin lebih banyak daripada yang kita bisa jelaskan di ruang praktek. Tetapi kalau kita bisa membuat itu dalam suatu literatur yang literatur yang valid, maka itu juga akan memberi pengetahuan pada pasien maupun keluarga tentang kondisi yang sama terjadi atau juga memberitahu mereka bahwa, oh, ternyata penyakit ini mirip dengan penyakit yang keluarga saya dirita, berarti bisa didiagnosis dengan cara X. Atau terapinya atau manajemennya ternyata ada nih di Jakarta, misalnya kayak gitu. Atau ternyata itu bisa dites di Semarang, kayak gitu-gitu. Jadi kita mendukung komunitas pasien. Nah, selanjutnya contoh lain tentang meningkatkan awareness kepada medical community ada di gambar yang berikut ini. Jadi ini adalah suatu artikel ya. Sebenarnya judulnya original research ya, tapi pada hakikatnya dia adalah case series dari Dr. Nurin Listiasari, partner saya di waktu kuliah S2-S3 juga, dulu dengan Prof. Sultana juga. Di sini ada, kalau teman-teman lihat judulnya ya, Genetic Analysis Reveals Complete Androgen Insensitivity Syndrome in Female Children's Surgically Treated for Inguinal Hernia. Kalau teman-teman lihat di sini, itu ada lima pasien, kalau nggak salah. Waktu kecil, mereka itu totally look like a girl. Jadi kelihatannya adalah female, physical appearance-nya. Dan mereka ternyata mengalami kondisi di mana didiagnosis oleh dokter bedah sebagai hernia. Hernia inguinalis. Nah, ternyata akhirnya pada saat merenginjak pubertas, mereka tidak mens. Dan akhirnya setelah dilakukan diagnosis genetik, ternyata diketahui bahwa mereka memiliki kromosom 46XY, atau kromosom laki-laki. Bayangkan, teman-teman, sudah remaja, menjelang dewasa, sudah usia reproduktif, mungkin mau menikah, mungkin sudah rencana berkeluarga, lalu akhirnya baru tes, dan mengetahui bahwa ternyata dia cais, yang memiliki kondisi di mana physical appearance totally female, but the kromosom were male. Nah, ternyata, kalau kemudian, salah satu pasien, ada yang mengalami suatu kondisi kegawatan yang dianggap sebagai torsiotestis. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Dan ternyata akhirnya pada saat di PA, ternyata, sorry, di PA atau di USG ya, saya agak lupa, ternyata pada saat dicek, bagian yang terjadi torsio itu betul adanya retetestis. Sebelumnya, nggak pernah ketahuan sebelumnya. Jadi, ini adalah suatu artikel yang bisa memberikan awareness pada medical community. disitu disampaikan bahwa kalau kita menemukan pasien, perempuan, yang masih muda, sudah ada hernia inguinal, kita patut curiga dulu, apakah ada kondisi-kondisi terkait genetik seperti CHIS ini. Jadi, sangat penting adanya publikasi ilmiah terkait penyakit langka. Next. Selain itu, kalau tadi kita bicara tentang satu case report dengan banyak pasien, kalau ini sekarang saya menyinggung banyak case report, series of case report, jadi ada beberapa case report tentang suatu penyakit yang dikumpulkan itu juga akan memberi pengaruh yang baik untuk bisa kita refer atau sideback, kita citasi kembali pada saat kita membuat suatu original research yang lebih besar. karena tadi sudah saya sampaikan tentang beberapa pengertian tentang case report at a glass, jadi kita di sini akan sedikit sharing saja tentang apa yang kami tulis dan kerjakan, apa yang kami dapatkan dan apa dampaknya. Yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah sebuah kasus trisomy 18 atau yang mungkin teman-teman tahu tentang sebutannya yaitu Edwards Syndrome yang memiliki manifestasi unik yaitu bilateral split hand food malformation. Kalau teman-teman sudah sempat lihat papernya yang disiad di grup itu ada gambarannya bahwa split hand food malformation itu very very rare clinical features pada trisomy 18. Next. Jadi pasien ini waktu itu masih bayi ya tentu saja sudah diambil darahnya karena kondisi yang kurang baik juga darahnya hanya bisa terambil sedikit. Kita tidak bisa melakukan pemeriksaan kromosom dan karena clinical feature yang sangat unik ini yang uncommon ini kita langsung beranggapan bahwa ini kayaknya adalah kelainan di tingkat gen atau mutasi. Jadi kita tidak mempertimbangkan sama sekali untuk kita coba kromosom analisis dulu yang lebih rendah diagnostic rate-nya. kemudian akhirnya kita bawa ke kolaborator dan karena blood sample-nya tidak cukup kita juga tidak melakukan analisis kromosom. Ternyata setelah di microarray kita kaget banget hasilnya benar-benar full blown atau totally trisomy 18. jadi itu sebenarnya sebuah penemuan yang sangat mengagetkan karena kita benar-benar tidak menyangka bahwa itu adalah trisomy 18. Karena kita expect bahwa dia adalah sebuah kelainan genetik yang mana bisa kita pick up mulai dari microarray atau sebuah uji diagnostik untuk melihat kromosom tapi lebih kecil resolusinya sehingga bisa melihat delesi penghilangan sebagian materi kromosom atau duplikasi sebagian materi kromosom secara lebih detil. Makanya begitu kita microarray dan hasilnya ternyata adalah trisomy 18 kaget banget kita sampai nyesel banget somehow kan berarti harusnya ini kan ketahuan di awal tetapi kita tidak membiarkan kesalahan itu menjadi hanya sebuah kesalahan yang tidak bisa orang lain pelajari maka kita harus melaporkan uncommon clinical features ini bahwa kita akhirnya mendiskusikan bagaimana betapa langkanya atau jarangnya ada kondisi split hand foot malformation pada pasien dengan Edward syndrome dan kita mengalami hambatan atau kesalahan dalam melakukan proses diagnosis nah takeaways atau message atau pesan dari yang mau kita sampaikan dari paper ini adalah kita ingin untuk meyakinkan audiens bahwa rutin cytogenetic analysis itu masih penting banget untuk dilakukan terutama pada pasien-pasien yang memiliki kondisi kelainan bawaan kelainan kongenital multiple yang sangat severe atau yang derajatnya berat gitu next nah yang ini adalah yang tadi saya sampaikan tentang penemuan dari sebuah mutasi genetik pada tiga bersaudara bayangin teman-teman ada keluarga punya empat anak tiga dari empat itu mengalami sindromic ID jadi mereka sekolah di SLB kemudian mereka juga ada salah satu dari mereka salah dua dari mereka adalah kembar dan salah satu kembarannya ini lebih severe lebih berat kondisinya daripada yang dua kakaknya dan seperti yang teman-teman bisa lihat artikel ini walaupun dia hanya case report sudah disitasi lima kali apa yang kita lakukan dan temukan di sini yang pertama jadi kita mendapatkan bahwa tentu saja kalau ada keluarga lebih dari satu orang mengalami intellectual disability kita akan curiga bahwa ini sesuatu yang sama kondisinya apalagi gambaran klinisnya juga mirip namanya adalah malan sindrom teman-teman bisa lihat sendiri di paper yang sudah di share kemudian ternyata karena itu kita juga akan merasa bahwa oh apakah orang tua menjadi salah satu carrier atau pembawa dari kondisi ini mungkin saja iya mungkin juga tidak nah tetapi ternyata yang kita temukan adalah memang ternyata ini adalah sebuah mosaisism pada ayah jadi dalam sel tubuh ayah itu ada alel mungkin kita tidak akan detail tentang genetik ya semoga cukup bisa dipahami ada bagian yang normal-normal saja ada bagian yang gen and fix itu mutasi jadi akhirnya terjadilah yang disebut sebagai mosaisism jadi kayak puzzle yang kepingannya tidak lengkap nah yang tidak lengkap ini diturunkan ke anaknya tiga orang anak tapi yang anak satunya laki-laki kebetulan totally normal sehat maksudnya nah next selain dia menambah knowledge di literatur tentang malan sindrom yang masih jarang-jarang jarang-jarang banget ini juga ternyata berhasil memberikan closure atau jawaban bagi keluarga tau gak kenapa jadi teman-teman mungkin kalau mendengar tentang penyakit langka itu sudah mikir yang oh ya mungkin genetik ya ini itu ini itu tapi teman-teman bayangin saudara-saudara kita yang tinggalnya mungkin di desa tidak punya akses informasi terlalu banyak lebih banyak maka mereka akan beranggapan bahwa kondisi ini adalah suatu kondisi yang karena karma sering banget penyakit-penyakit genetik itu dikaitkan dengan karma apalagi kalau sudah mengenai lebih dari satu orang dalam satu keluarga kecil seperti yang ini sedikit cerita singkat cerita pasien ini suami istri ini sebenarnya mereka adalah orang yang cukup berpendidikannya tetapi ternyata mereka membawa suatu beban pikiran yang cukup besar karena ternyata dulu pernah ada pertengkaran antara sang ibu dengan mertuanya jadi ibunya si bapak pertengkaran antara mertua menantu ini menimbulkan suatu debat mulut yang memicu sang mertua mengatakan bahwa awas saja kalau kamu melawan awas saja nanti kalau kamu punya anak lihat deh anakmu cacat kurang lebih seperti itu dan terbukti menurut mereka bahwa anak-anak mereka ada yang mengalami kelainan ini ternyata begitu ketahuan hasilnya adalah ternyata yang karier adalah ayahnya tentu saja ini sangat membalikkan keadaan ibunya akhirnya terlepas dari rasa bersalah yang sangat besar karena dibegitukan oleh mertuanya dan ayahnya juga akhirnya meskipun kaget dia bisa menerima dan memahami bahwa ternyata memang itu sebuah mitos bahwa penyakit genetik terjadi karena karma atau keburukan atau dosa yang dilakukan orang tua itu sesuatu yang tidak terbukti secara ilmiah jadi itu memberi closure untuk keluarga ini dan mereka dapat menerima dengan baik setelah counseling dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik next kalau yang ketiga ini adalah kasus yang cukup banyak learning pointnya juga makanya akhirnya kita masukkan ke dalam suatu jurnal yang disebut sebagai BMG Case Report BMG Case Report ini cukup unik dan cukup tidak biasa karena mereka itu membuat sebuah layout kalau teman-teman mau akses coba di BMG Case Report mereka itu punya suatu checklist yang runut untuk bagaimana kita meng-input Case Report kita termasuk memberi tahu bagaimana perspektif dari pasien atau keluarganya dan memberi tahu learning point apa yang kita mau sebagai take away untuk audiens nah next jadi ini kasusnya adalah kita ketemu lagi ada kakak beradik yang memiliki kondisi yang mirip nah ternyata kondisi yang terjadi adalah adanya duplikasi atau kelebihan material genetik dari kromosom 1 next nah yang menarik disini yang merupakan sebuah kesalahan juga lagi-lagi adalah kelainan ini tidak terdiagnosis pada saat kita melakukan kromosom analisis yang rutin yang dengan mikroskop biasa itu nah kenapa ternyata karena hasil karena resolusi dari kromosom yang kita culture sel yang kita kultur itu tidak baik dia bandnya tidak terlalu kelihatan sehingga tidak kelihatan si duplikasi padahal duplikasi itu harusnya kelihatan di mikroskop karena dia cukup besar dan akhirnya baru ketahuan saat setelah di microarray dimana resolusinya lebih detil tapi ada untungnya kita melakukan microarray karena setelah kita melakukan kromosoma microarray kita melihat bahwa ada suatu part suatu bagian dari kromosom 7 tadi kan kromosom 1 ini kromosom 7 yang agak aneh yang membuat kita berpikir bahwa kayaknya ini hasil translokasi translokasi itu apa adalah sebuah pertukaran posisi bagian-bagian kromosom yang terjadi pada orang tua yang kemudian diturunkan pada anaknya tapi kondisinya pada saat diturunkan itu tidak bisa cocok atau kalau bahasa jawanya tidak gatu secara normal sehingga jadi duplikasi di sini nah ternyata hal itu terbukti pada saat dibuktikan dengan memeriksa orang tuanya baik ayah maupun ibu didapatkan bahwa kondisi ini adalah dari sang ayah nah jadi segitu banyaknya learning points kita menemukan bahwa kita harusnya bikin kromosom itu dengan resolusi melihat di mikroskopi supaya terlihat di mikroskopi itu harusnya resolusinya lebih baik kita tidak boleh bikin kromosom itu terlalu pendek-pendek sehingga nanti tidak ke detect dan sebagainya tapi sebenarnya ini juga suatu hal yang personal buat saya impact-nya karena tadi yang saya sampaikan BMJ Cash Report ini cukup unik dan cukup saklet jadi dalam pembuatan case-nya kita harus mendapatkan inform consent yang spesifikly untuk jurnal ini jadi kita harus download dari mereka kita harus minta tanda tangannya asli orang tua dengan berbagai tete bengeknya sehingga saya harus melakukan home visit dan di home visit itu saya dibukakan dengan suatu keluarga yang meskipun keluarga yang sangat sederhana tapi sangat loving mereka sangat peduli dan mendukung anak-anaknya ini jadi mereka punya tiga anak dua anaknya itu yang sekolah di SLB ini kemudian yang satu sehat laki-laki juga kebetulan bagaimana mereka memperlakukan anak mereka itu diberi tanggung jawab untuk tetap melakukan tugas-tugas di rumah dan disayang diberi affection yang saya rasa tidak membedakan antara anak yang sakit dengan anak yang sehat itu benar-benar membuat saya melihat bahwa oh ternyata masih ada keluarga yang seperti ini dengan pandangan hidup yang sangat positif dan tidak terus menyalahkan sang ibu atau menyalahkan sang suami dan sebagainya jadi ketika ini terkuak pun mereka dapat memahami dan menerima dengan baik mereka merasa lega ada penyebabnya dan mereka juga cukup senang bahwa akhirnya bisa tahu hasilnya dan itu disampaikan di patient perspective nah itu tadi yang ingin saya sampaikan mungkin untuk beberapa slide terakhir saya ingin menyampaikan bagaimana kita membuat case report dari awal untuk menyusun konsepnya yang pertama kita harus melakukan identifikasi apa yang kita identify yang kita identify adalah pesan apa yang kita sampaikan dan yang kedua audiensnya buat siapa kayak tadi apakah audiensnya itu untuk klinisi apakah audiensnya itu apa namanya masyarakat secara umum yang bisa memahami agar bisa memahami dengan lebih baik dan message apa yang mau kita sampaikan kemudian yang kedua itu kita membuat kasusnya dulu sama seperti kalau teman-teman punya pengalaman membuat laporan kasus pada saat sedang belajar sedang studi tentunya paling mudah adalah memulai dengan membuat kasusnya jangan kita ke intro dulu atau malah ke discussion dulu jadi kita ke kasusnya dulu kita membuat timelinenya dari sejak anamnesis sampai follow up dan kita membuat narasi dari situ kemudian next baru ke why why-nya itu adalah introduction dan discussion baru kita build kita buat sebagai pembahasan dari kasus yang mau kita ceritakan next nah setelah tadi yang di awal identify maka yang terakhir kita di-identify di-identify the patient info jangan sampai ada info-info yang menunjukkan bahwa oh ini orang siapa ya gitu jadi jangan sampai ada seperti itu anonimitas harus terjaga dan kita juga harus memiliki inform consent itu sangat-sangat penting dalam case report dan memiliki posisi yang sangat wajib dalam kita melakukan publikasi case report gak boleh kita mengirimkan case report tanpa punya consent dari pasien atau keluarga tapi ingat teman-teman bahwa kita belajar tentang rare disease dan juga kita punya kondisi spesial kondisi yang spesial dimana kadang-kadang kita harus menunjukkan wajahnya seperti apa kalau teman-teman lihat di paper ada beberapa yang memang wajahnya mau tidak mau harus ditampakkan karena kita sedang menjelaskan facial dysmorphology atau kondisi dari wajah pasien nah itu kita juga benar-benar harus memiliki inform consent yang menyatakan bahwa orang tua setuju untuk foto ini dipublish tanpa di blur tanpa di hilangkan gambarnya dihilangkan matanya biasanya kan kita sensor matanya tapi kalau misalnya kelainan itu ada di mata maka kita mungkin perlu menyampaikannya dan kita perlu memiliki consent yang khusus next nah kemudian kalau kita sudah punya konsepnya maka kita menulisnya yang pertama kita bikin poin-poin apa saja yang mau kita tuliskan ini selalu akan lebih mudah ketika kita mau menuliskan sesuatu kita membuat outline-nya terlebih dahulu next nah ini juga penting kita mendapat permission dan consent itu seawal mungkin jadi pada saat kita memeriksa pasien dan kita memikirkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang cukup menarik yang saya rasa perlu dipublish saya rasa perlu dipelajari lebih lanjut maka dari awal mintalah consent itu Pak, Bu kalau saya berencana apalagi karena dalam kondisi penelitian karena ini dalam setting penelitian juga maka waktu itu diagnosisnya itu tidak dipungut biaya dan memang sebagai timbal baliknya adalah biasanya memang data kita dapatkan dan inform consent kita dapatkan itu seawal mungkin sehingga kalau ada tambahan seperti tadi misalnya harus mengambil tanda tangan lagi orang itu tidak kaget dia tahu bahwa oh kan aku sudah dimintain tapi ternyata ada yang lebih spesifik lagi tidak kaget kemudian mendapatkan semua informasi yang ada yang kita butuhkan untuk case itu tentu saja kita harus membuat sedetil mungkin tetapi dengan anonimitas atau kerahasiaan yang seterjaga mungkin jadi kalau datanya tidak cukup apa yang harus kita lakukan tentu saja kita harus kontak ulang pasiennya atau kalau perlu tadi lakukan home visit hal-hal yang memang belum tercakup pada saat di ruang praktek atau di saat kita meneliti di awal kita lakukan lagi kemudian biasanya apa yang kita tulis merupakan sebenarnya laporan kasus seperti biasa tapi kita perdetil berdasarkan subnya anamnesis atau history kemudian physical examination assessment atau diagnosis kemudian manajemennya bagaimana dan follow up dan outcome follow up dan outcome ini ingin menggambarkan bahwa kita itu tidak mengambil pasien ini hanya dalam satu optik tertentu kalau kita bicara tentang preskas atau lapkas pasien di rumah sakit saat kita sekolah itu kan kita cuma satu titik itu saja tetapi kalau di publikasi kita biasanya harus menyampaikan atau mencantumkan setelah kita follow up itu apa hasilnya jadi kita tidak bisa cuma satu kali ketemu saja sama pasien kita harus tahu apa yang selanjutnya terjadi pada pasien itu apakah dia meninggal apakah dia mendapatkan terapi yang diperlukan itu harus disampaikan next tentu saja kalau sudah jadi kasusnya maka dalam kita membuat introduction dan discussion prinsipnya hanya satu makin banyak kita membaca makin banyak hal yang bisa kita tulis jadi prinsip penting adalah mencari sebanyak-banyaknya kasus yang serupa dan kalau sudah kita baca maka kita mencari atau mendiskusikan apa yang membuat punya kita beda jadi seperti yang tadi di kasus malan sindrom malan sindrom ini sudah ada yang membuat tadi ya extensive review sebanyak 20 atau lebih pasien dengan malan sindrom tetapi tentu saja yang membuat dia menarik adalah orang tua pasien memiliki mosaicism itu masih sangat jarang kalau kita mau lebih jelas kita perlu mencantumkan juga tabel dan gambar next jangan lupa juga seperti yang tadi saya sampaikan message itu harus di highlight apa yang mau kita pelajari apa yang menjadi kesimpulan apa yang menjadi poin penting untuk kita pelajari itu harus masuk di akhir discussion atau di bagian kesimpulan tergantung layout jurnalnya ada sebuah referensi yang sangat berguna untuk teman-teman yang mau mencoba membuat case report dan dipublikasi teman-teman perlu mencek ini yang namanya care checklist dimana disitu dicantumkan semua checklist yang perlu teman-teman periksa terlebih dahulu sebelum membuat mensubmit laporan kasus atau case report itu ke jurnal karena ini hal-hal yang penting tercantum dalam sebuah case report next nah berikut ini ini adalah satu contoh figure yang saya buat untuk kasus yang duplikasi kromosom 1 dimana kalau teman-teman lihat disini kasus kami ditulis dengan batang yang biru sedangkan kita mencari kasus yang serupa perpotongan duplikasinya dimana itu kami mendapatkan tiga pasien dan tentu saja mencantumkan mereka juga perlu izin kalau itu sudah sebuah publikasi sebetulnya bisa tinggal kita masukkan seperti yang dari Watanabe et al ini tetapi kalau dia dari database maka kita harus mengkontak pemiliknya dan mengetahui siapakah yang memiliki pasien itu sehingga dan menanyakan apakah dia setuju pasien itu dimasukkan karena decipher itu adalah database tentang kromosom aberration atau kelainan kromosom kemudian disini kita gambarkan juga bahwa ada kehilangan sebagian promosom dari ayah yang karena itu adalah sebuah konsekuensi dari pertukaran atau translokasi yang terjadi pada orang tuanya kurang lebih seperti itu kalau mau lebih detail bisa dibaca artikelnya next nah kalau yang ini adalah gambaran tabel yang kami susun untuk malan sindrom case dimana yang tadi yang membuat extensive review dengan case nya itu adalah Priolo et al tahun 2018 disitu dia mendapatkan beberapa pasien cukup banyak ini ternyata ada lima puluhan bukan dua puluhan lagi bahkan dan disini kita mencari beberapa yang serupa yang sama yang sama patogenik variannya atau mutasinya dan kita bandingkan clinical feature nya jadi kita kayak mereview referensi lain sehingga kita juga menambah ciri-ciri apa yang khas yang kita temukan pada pasien yang bisa menambah khasanah pengetahuan tentang malan sindrom ini oh berarti kalau saya ketemu ada kondisi ini ID kemudian ada hipotonia kemudian ada long face atau triangular face dengan down slanted palpebral fissure atau ujung mata yang menurun berarti mungkin kita perlu curiga ke situ next sedikit tips and trick sebelum mengakhiri yang pertama kita jangan takut untuk menyampaikan tadi hambatan kita pitfall atau kegagalan kita tadi gagal mempick up duplikasi yang harusnya kelihatan di mikroskop itu rasanya fail banget pastinya tapi itu tidak menjadi suatu halangan untuk mempublikasikannya kemudian jangan lupa memastikan bahwa pesan yang kita mau sampaikan itu jelas dan terang beneran di kasus itu dan ini adalah salah satu hal yang sempat kita kerjakan kalau teman-teman punya lebih dari satu pasien dengan kondisi yang sama bisa dilakukan ke seris atau kalau misalnya kebetulan sedang ada inisiatif yang lebih besar itu kita bisa bergabung dengannya nah ini yang disebut contohnya adalah yang sempat dilakukan oleh Prof. Sultana dengan kita mengumpulkan data bersama Dr. Agustini itu adalah Sindrom Sindrivers Population next jadi ini adalah sebuah inisiatif dari editor in chief American Journal of Medical Genetics di situ mereka mengumpulkan beberapa sindrom yang diambil dari berbagai negara di dunia ada Nunan Syndrome Down Syndrome Williams Buran dan lain-lain salah satunya Turner Syndrome dan disinilah waktu dimana akhirnya Prof. Sultana dikontak oleh Dr. Paul Kruska salah satu corresponding authornya di paper-paper ini dimana kita diminta untuk menyumbang kasus dan akhirnya kita menyampaikan beberapa kasus yang kita miliki dan akhirnya masuk di Turner Syndrome in Diverse Population next ya bayangin segini banyaknya inisiatif itu dari Asia Afrika Amerika Eropa ada semua next dan inilah beberapa gambaran yang bisa kita temukan pasien dari Indonesia yaitu yang nomor 23 24 25 dan 26 next jadi ini adalah bacaan lebih lanjut yang bisa teman-teman akses untuk mengetahui bagaimana membuat case report yang sekiranya bisa impactful dan informatif tadi oke terima kasih banyak mungkin saya kebablasan tadinya saya berusaha bisa 30 menit tapi ternyata lebih terima kasih buat perhatiannya teman-teman terima kasih dokter ini menarik banget tadi paparannya jadi kita lebih tahu banyak mengenai rare disease rare disease ini adalah sorry rare disease adalah penyakit yang pengaruhi sejumlah kecil orang dibandingkan dengan populasi secara umum yang prevalensinya ini bervariasi di tiap negara rare disease seringkali diklasifikasikan berdasarkan etiologi ataupun berdasarkan onset salah satu database untuk rare disease ini dapat kita akhes melalui Orphanet kemudian tadi dokter Nadez sudah menyampaikan bahwa rare disease ini memang langka namun penderitanya berjumlah banyak di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 137 ribu individu dengan penyakit langka yang membuat mengapa rare disease ini sangatlah penting untuk kita pahami lebih dalam terdapat defisit pengetahuan di bidang medis maupun sains mengenai rare disease padahal dengan kita mengetahui lebih dalam mengenai rare disease kita dapat meningkatkan kualitas diagnosis maupun manajemennya serta mungkin juga memperbaiki polisi yang dihasilkan kemudian dalam melaporkan suatu rare disease case report ini kan biasanya melaporkan kasus yang tidak biasa menaik atau kejadian baru yang belum pernah ada laporannya memang pasannya seperti laporan kasus biasa namun yang membedakan ini dengan mungkin laporan kasus yang pernah kita buat saat koas yaitu terus memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada audiens yang tujuannya edukasi sehingga meskipun case report itu kalau di piramid dari evidence-based practice terdapat di tier yang bawah namun dapat menjadi impactful kemudian case report sendiri memiliki banyak sekali kontribusi seperti membantu kita dalam memahami deskripsi novel disease kemudian rare manifestation of rare disease kemudian dapat menjadi bahan edukasi mengenai mekanisme suatu penyakit deteksi dari side effect obat kemudian edukasi dan juga audit kesehatan kemudian selain itu yang paling penting case report on rare disease disease ini dapat mensupport pasien maupun keluarganya dan raising awareness di komunitas medis sendiri kemudian tadi beberapa kasus yang disampaikan dokter ninit seperti trisomy 18 malan sindrom dan juga duplikasi long arm dari kromosom 1 menjadi menarik karena kita jadi memahami pentingnya rutin cytogenetic analysis untuk screening kemudian juga selain itu ternyata ada personal value yang kita dapatkan sebagai peneliti seperti memberikan klucur kepada pasien yang seringkali kita lupakan bahwa pasien juga manusia kemudian juga mengenai bagaimana suatu keluarga memperlakukan anaknya yang tidak membedakan antara anaknya yang sakit dengan anaknya yang tidak sakit kemudian dalam penulisan case report on rare disease sendiri beberapa saran dari dokter Ninit adalah pertama adalah kita identifikasi pesan apa yang ingin kita sampaikan audiens yang ingin kita capai kemudian dari kasus itu sendiri kita harus identifikasi apa yang mau kita sampaikan timeline yang kemudian nanti kita bentuk sebagai suatu narasi kemudian kita belikan juga introduksi dan diskusi mengenai kasus tersebut dan yang tidak kalah penting yang sering kita lupakan adalah dalam bidang etik yaitu kita harus de-identify the patient kita juga harus memperoleh izin maupun konsen dari pasien dan keluarganya kemudian dalam penulisan yang disarankan adalah pertama kita mulai dari bullet points mengenai kasus yang ingin kita sampaikan kemudian memperoleh perizinan dan konsen seawal mungkin lalu kita harus gathering sebanyak mungkin info yang dapat kita dapatkan dan juga kalau memungkinkan adalah home visit kepada pasien kemudian penulisan laporan kasus ini sedetail mungkin dari mulai anamnesis pf diagnostic assessment manajemen follow up dan outcomes kita dapat dalam penulisan kita harus banyak membaca mengeksplore kasus serupa kemudian mungkin menyampaikan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk tabel dan lain sebagainya dan yang paling penting adalah highlight learning points yang didapatkan salah satu saran dari dokter ini adalah untuk mengecek fair checklist sebelum submit case report ke jurnal beberapa tips selainnya yaitu jangan takut akan tambatan atau kegagalan dalam penulisan case report ini karena itu tidak menjadi suatu halangan dalam mempublikasi suatu case report kemudian dalam penulisan pesan yang ingin disampaikan harus jelas dan eksplore kemungkinan bila pasien yang kita dapatkan lebih dari satu orang kita bisa pertimbangkan untuk penulisan case series atau bergabung dalam inisiatif lain yang lebih besar baik ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan dokter Nimit boleh mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A ini dari Crystal Karissa sudah ada beberapa pertanyaan di chat box yang pertama dalam membuat case report apakah kasus yang kita laporkan itu harus kita yang pertama kali temukan atau tangani dan apakah bila ada rekan sejauh yang mendapatkan kasus tersebut tapi karena beliau tidak mau melaporkan kasus dalam bentuk case report makanya kita yang ambil alih penulisan bila boleh bagaimana pembahasan yang baik ini ada lima pertanyaan dari dokter Nimit apakah mau dibacakan satu-satu atau dijawab satu persatu terlebih dahulu mungkin satu-satu aja dulu ya jawabnya oke makasih banyak dokter siapa tadi Kristel Kristi Kristel untuk pertanyaannya yang pertama pertanyaan tentang kasus apakah harus kita yang menemukan pertama sebenarnya enggak juga ya tapi memang biasanya begitu atau kita yang dalam sebuah tim riset yang menemukan pertama kali dan memang kalau ini karena saya bicara tentang rare disease atau penyakit langka yang menjadi topik penelitian sehingga settingnya itu tidak di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tetapi memang menjadi sebuah sampling dari penelitian tapi kalau misalnya kondisinya adalah di VASKES dimana kita menemukan sebuah kasus yang unik biasanya tentu saja kita memang harus meminta persetujuan dari dokter penanggung jawab pasien atau pemegang pasiennya memang ada masalah kalau misalnya ternyata dokternya tidak berkenan untuk kita melaporkan kasus ini mungkin saran dari saya adalah mencoba mendiskusikannya lebih dulu kepada DPJP kira-kira sebenarnya kenapa kalau kita tertarik ini kita publis dan menawarkan diri mungkin karena misalnya Anda menemukan kasus ini misalnya saat sedang studi atau mungkin saat sedang internship atau menjadi dokter jaga misalnya yang kemudian harus lapor pada DPJP maka kita mungkin bisa juga menawarkan diri untuk menulis bersama kadang-kadang yang membuat DPJP atau dokter enggan itu karena enggan nulisnya juga kadang-kadang tidak selalu begitu sih cuman seringkali casenya seperti itu yang saya rasa penting adalah menyampaikan poinnya kenapa sih kok kita pengen membuat case report ini gitu dan kalau beliaunya tidak setuju agaknya sulit untuk membuat ini menjadi case report karena mau tidak mau selain persetujuan pasien pemegang pasien atau dokter penanggung jawab pasien juga sebetulnya perlu dilibatkan itu sebabnya kayak yang tadi saya sampaikan di salah satu figure itu bahkan kita juga minta izin apakah data yang dimasukkan di database padahal database ini sudah bisa diakses secara umum apakah data itu boleh kita pakai dalam publikasi itu pun kita minta izin jadi memang the main concern is the consent kalau kita tidak punya consent jangan move on itu yang pertama terus tadi pertanyaan ikutannya apabila boleh bagaimana pembahasannya yang baik ya tidak boleh sebenarnya kecuali dokternya bilang gini misalnya yaudah silahkan aja tapi saya tidak ikutan nulis kamu saja berarti kita acknowledge dia sebagai dokter pemegang pasien jadi hal ini juga seringkali kita lakukan kalau misalnya dokternya itu bilang demikian misalnya saya tidak usah ikut nulis pasiennya gak apa-apa pakai aja toh juga yang diagnosis kamu misalnya itu maka yang kita lakukan adalah meng-acknowledge beliau di acknowledgement tetapi tentu saja kalau tidak diizinkan kita gak proses baik pentingnya consent ya dok kemudian yang kedua bagaimana mengenai alur pembuatan case report berapa jarak waktu ideal dari kasus ditemukan hingga kasus dilaporkan apakah ada rentang waktu yang dianggap terlalu lama dalam melaporkan mengingat harus tembus sampai diterima oleh jurnal sebenarnya gak ada yang spesifik untuk rentang waktu terutama karena kasus-kasus saya itu penyakit langka yang kronis jadi memang pada saat follow up itu masih either pasien yang meninggal atau masih dalam terapi misalnya fisioterapi atau terapi bicara atau occupational terapi dan lain-lain jadi biasanya outcome atau follow up nya sampai dalam dua opsi itu sering sering kalinya tetapi memang rentang waktu itu adalah sesuatu yang kita harapkan kalau bisa jangan sampai pada saat kita bikin case ini ternyata ada orang lain yang duluan tetapi berhubung ini suatu masalah yang baru atau yang langka itu tadi pentingnya mesej kita itu apa karena kadang-kadang kasus yang mirip kasus yang serupa itu bisa mesejenya totally different dan itu yang kita cari jadi sebenarnya enggak masalah mau dia jaraknya berapa jauh bahkan kalau misalnya anaknya kita follow up pasiennya kita follow up misalnya itu pasien anak sampai dia dari bayi baru lahir sampai balita pun itu enggak masalah bahkan mungkin pada saat kita melakukan follow up maka ada apa ya istilahnya akan ada hal-hal baru yang kita temukan pada saat follow up kemudian kalau misalnya akhirnya dia tembus di jurnal dan direview oleh editor atau reviewer maka biasanya mereka juga akan tanya ini kasus kapan terus sekarang kondisinya pasien dimana kalau kita belum menyampaikan jadi memang tidak ada batas yang spesifik berarti bahkan kalau follow up jadi suatu nilai lebih kalau kita follow up dalam waktu yang cukup lama kemudian untuk pertanyaan ketiga misal ada kasus yang ditemukan di IGD namun keluarga ternyata tinggal jauh dan sudah kembali ke kota asal bagaimana eksekusi penulisan case report apakah kita tetap menemui keluarga atau secara prosedur etik seperti apa yang pertama kalau memang kondisinya adalah terhalang jarak tentu saja kita bisa memanfaatkan teknologi kita bisa voice call atau video call selama balik lagi tadi selama memang keluarga pasien dan keluarga itu setuju untuk diikut sertakan atau dipublikasikan diikut sertakan dalam penelitian atau dipublikasikan dalam sebuah studi kasus nah yang jadi masalah adalah masalah ethical clearance tadi ya masalah bagaimana kita mendapatkan ethical clearance kalau kasusnya itu cuma satu atau dua kalau itu bukan sebuah penelitian maka itu biasanya akan bergantung pada rumah sakit atau vaskus di mana kita menemukannya jadi kan biasanya rumah sakit sudah memiliki ethical review board juga masing-masing rumah sakit kebanyakan rumah sakit besar di Indonesia sudah punya sehingga kalau misalkan kita memang mau buat kasus tapi kita tidak dalam posisi sedang dalam pendidikan kita bisa memintakan ethical clearance itu dari rumah sakit tidak dari institusi pendidikan itu bisa jadi memang prosesnya mungkin sebenarnya yang jadi challenge untuk face report itu memang proses ya jadi kayak kasusnya mungkin cuma sedikit pasien yang mau dilaporin cuma satu tapi proses untuk mendapatkan izin ethical clearance itu memang cukup lama tapi itu semua bisa worth it asalkan kita bikin yang well written untuk konsen dan ethical clearance ini seringkali jadi hambatan kita juga kadang saya sendiri paling males berurusan dengan birokrasi untuk mendapatkan ethical clearance ini kemudian boleh saran bagaimana melatih penulisan dalam bahasa Inggris yang formal apakah dibantu dengan aplikasi atau website atau jasa tertentu kalau untuk penulisan dalam bahasa Inggris sebenarnya sekarang itu sudah banyak proofreader baik dalam bentuk aplikasi atau software maupun dalam bentuk jasa yang ditawarkan dan kadang-kadang jurnal yang mau kita tuju sendiri pun bisa punya link atau rekomendasi untuk bagaimana dan kemana kita melakukan proofread memang salah satu keuntungan kalau ada kolaborator dari luar negeri adalah kita juga bisa sekaligus minta dicekkan atau di proofread penulisan kita oleh kolaborator dari luar negeri tapi kan memang kondisinya tidak selalu seperti itu buat teman-teman yang saat ini masih pendidikan contohnya misalnya di undip karena saya di undip di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat itu juga disediakan aplikasi bukan aplikasi fasilitas untuk proofread di website LPPM-nya itu bisa diakses jadi sebenarnya untuk melakukan proofread itu bisa dengan banyak cara kalau tidak salah softwarenya apa ya saya kok lupa Grammarly saja bisa kalau tidak salah Grammarly juga bisa memproofread artikel kita bahkan ada chat GPT ya sekarang tapi saya sendiri belum pernah nyoba jadi tidak tahu mungkin kalau sekedar sharing sedikit kalau di beberapa universitas di OC kalau PhD terus non-native speakers memang diwajibkan untuk pakai native proofreader untuk tesisnya sih karena memang mereka juga mengakui kita bahasa Inggris bukan bahasa pertama ya second language jadi memang diwajibkan kemudian mungkin terakhir dari Dr. Christel mohon diceritakan bagaimana proses dokter dari mulai menemukan kasus hingga case report terbit supaya lebih terbayang di lapangan seperti apa ya tadi balik lagi ya ada dua dua kondisi atau kemungkinan bagaimana kita bisa mendapat case report dimana yang paling sering saya lakukan adalah karena itu adalah pasien atau individu subjek penelitian kalau itu dalam lingkup studi maka memang dari awal sejak awal kita sudah meminta inform consent itu sudah untuk mengikuti penelitian dan semua turunannya termasuk publikasi termasuk apa namanya izin untuk follow up kemudian izin untuk mencantumkan gambar atau dokumentasi dan lain-lain jadi itu sudah dibuat di awal seperti yang tadi saya sampaikan kemudian kalau sudah maka kita melakukan apa yang kita lakukan karena studi saya tadi tentang diagnostic approach tadi maka memang kita melakukan sesuai alur penelitian yang saya kerjakan waktu itu melakukan pemeriksaan fisik anamnesis dan pemeriksaan fisik kemudian mengumpulkan sampel DNA untuk diperiksakan dan melakukan pemeriksaan itu dari first tier yaitu rutin cytogenetic analisis atau analisis kromosom melalui mikroskop dan kemudian kalau tidak ketemu kelainannya maka kalau tidak ketemu penyebabnya maka kita beranjak ke yang lebih tinggi tiernya baik itu sequencing ataupun microarray tergantung dengan kemungkinan diagnosis yang kita perkirakan atau differential diagnosis kita itu seperti itu kalau di lingkup penelitian tetapi mungkin kalau di lingkup vaskers atau sebagai penghasiswa yang sedang studi baik koas maupun ppds mungkin kondisinya akan lain lagi gambarannya tetapi biasanya hampir sama maksudnya kita kan harus ketemu pasien dulu lihat pasiennya dulu kita dokumen dengan sebaik-baiknya kemudian kita biasanya baru akan mintakan izin belakangan karena ini bukan dalam lingkup penelitian kita minta izinnya biasanya setelah ketemu pasiennya kembali lagi tadi yang penting adalah dua hal konsen baik dari pasien dan keluarga maupun konsen dari DPJP atau dokter penanggung jawab pasiennya kalau kita sudah dapat kesemua itu izinnya maka kita bisa mulai menulis kasusnya tadi balik lagi yang saya sampaikan biasanya yang kita buat adalah narasi tentang kasusnya terlebih dahulu dari awal sampai akhir dari mulai anonesis history taking sampai ke follow up dan outcome komplikasi dan sebagainya yang mana listnya bisa Anda lihat di care checklist tadi nah kemudian bagaimana itu nanti bisa di publish bisa dipublikasikan ke jurnal tentu saja kita harus mengikuti guideline jurnalnya seperti yang saya sampaikan tadi BMJ case report itu dia sebenarnya memuat banyak sekali case report dari berbagai jenis penyakit seperti yang tadi 33 penyakit ya kalau tidak salah 33 jenis penyakit yang mana kita bisa sampaikan tetapi dengan mengikuti template-nya mereka jadi kita punya template yang harus diikuti dan itu harus dilengkapi balik lagi kalau tadi ada yang kurang lengkap maka re-contacting sangat penting itu terjadi baik di lingkup penelitian maupun di lingkup klinis sama seperti yang tadi Dr. Kristel tanyakan tadi dan selanjutnya kalau memang betul ya bahwa publikasi case report itu tidak lagi tidak diterima di banyak jurnal karena dianggap tadi low evidence based practice-nya tetapi sampai sekarang case report itu masih sering ditulis karena tadi keuntungan-keuntungan tadi makanya BMJ case report itu pun secara indeksasi pun dia masih terindeks kopus jadi prosesnya seperti itu kurang lebih untuk jangka waktu biasanya yang lama adalah ngumpulin datanya selengkap-lengkapnya itu yang cukup makan waktu tapi di awal tadi ya mendapatkan izin tapi kalau sudah dapat izin dan data sudah lengkap biasanya akan lebih cepat ini pertanyaan dari Edwin selamat malam izin tanya bagaimana mengetahui kasus kita adalah termasuk kasus yang belum dilaporkan atau dipublikasikan apakah kita melihat satu persatu dengan keyword database PubMed yang menghasilkan zero result sound pada pencarian atau melihat pada risiko yang lain atau bagaimana terima kasih terima kasih pertanyaannya Edwin kalau mau mengetahui apakah kasus yang mau kita laporkan itu belum dilaporkan tentu saja kita mulai dari cari dulu di database memang database yang paling sering dipakai adalah PubMed tapi kadang-kadang PubMed tidak bisa mempick up apa yang Google pick up jadi jangan lupa ngecek juga di Google misalnya Google skolar dan biasanya kalau pun memang ternyata kasusnya itu sudah pernah dilaporkan tapi tidak di Indonesia kita pun bahkan masih tetap bisa melaporkannya kenapa? karena di salah satu jurnal yang saya sampaikan tadi American Journal of Medical Genetics AJMG bukan yang AJHG kalau AJHG sudah tidak terima case report kalau yang AJMG ini dia punya satu topik khusus untuk publikasi yang namanya case report in diverse population dimana dia memang lagi banyak-banyaknya menerima laporan kasus dari etnis-etnis atau suku atau ras tertentu yang memang sediverse mungkin gitu jadi sebetulnya bisa aja kok tetap kita laporkan meskipun misalnya kasus itu sudah ada di negara lain kebanyakan yang saya laporkan tadi juga kan di negara lain sebenarnya sudah ada makanya seringkali juga kita temukan di beberapa artikel seperti yang tadi saya cantumkan di awal yang kasus serodermapigmentosum kalau tidak salah itu juga cukup baru ya di Indonesia sepertinya yang melaporkan sebelum itu baru satu kalau tidak salah jadi tetap bisa sih dan balik lagi ke poin penting dari case report adalah bagaimana kita menyampaikan pesan kita yang beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh penulis case report yang mirip sebelumnya nyarinya di mana ya tadi bisa di PubMed bisa di Google Scholar bisa di mana aja yang penting kita bisa lihat at a glance bahwa oh ini memang masih belum banyak dilaporkan jadi jangan sampai meskipun sudah ada yang pernah publikasi terus kita langsung batal bikin case reportnya mungkin kita bisa eksplore dari sisi lain semoga terjawab terus mungkin saya mau ngajukan pertanyaan juga sebenarnya tadi kan dokter Nenit sudah menyampaikan bahwa target dari suatu case report itu bukan hanya ke klinisian tapi juga bisa ke audiens secara luas maksudnya ke masyarakat umum mungkin bisa di-share selain menulis case report apakah dokter Nenit gimana sih caranya menyampaikan pesan dari case report itu ke masyarakat umum kan kalau minggu lalu dokter Edsu sudah menyampaikan juga tuh kalau beliau menuliskan artikel di media populer dan lain-lain kalau dari dokter Nenit sendiri apakah ada pengalaman kalau saya memang membuat artikel ilmiah populer itu sesuatu yang sedang saya ingin lakukan jadi belum rutin saya lakukan sebenarnya tapi itu memang suatu cara yang sangat efisien dan sangat efektif untuk bisa menyampaikan atau menjangkau dengan luas artikel kita atau case report kita kepada masyarakat tapi yang sebelum ini sudah pernah saya lakukan itu pokoknya setiap kali artikel itu akhirnya terpublikasi saya akan share di medsos dan memang salah satu cerita ya sharing bahwa waktu saya share di twitter untuk artikel yang malang sindrom saya gak gak ada bayangan bakal bagaimana gitu ya impactnya pada saat setelah di share tapi ternyata beberapa hari setelah saya share itu di twitter ada orang yang retweet tweet saya itu gitu dan ternyata selidik punya selidik orangnya ini adalah kayak chair atau pengurus dari Malan Syndrome Foundation di US jadi dia mungkin somehow ketemu di search engine atau bagaimana ya gak tau nemukan bahwa ada another case report gitu dia bilang jadi dia retweet another case report shading light of malang sindrom kayak gitu saya wah kaget banget ya dan dan apa namanya dan amazed juga dan sangat bersyukur juga bahwa ternyata ini artikel sampai juga ke orang-orang yang memang memiliki kondisi itu kayak gitu dan salah satu cara lainnya adalah dengan saling follow atau saling berteman dengan komunitas-komunitas rare disease yang ada jadi ketika kita punya suatu hal untuk di share mereka ada melihat itu dan bisa membagikannya pada yang perlu pada yang ingin mengetahui gitu kalau untuk membuat postingan social media atau postingan atau artikel ilmiah populer memang saya belum bisa rajin rutin kesana jadi kalau untuk spreading the message gak cuma artikel populer juga tapi bisa menggunakan social media kita sendiri ya ternyata dok terima kasih banyak dokter Ninit menarik sekali hari ini infonya yang disampaikan diskusi malam ini oke mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mendapatkan sesuatu dari diskusi pada malam ini terima kasih selanjutnya saya kembalikan kepada MC dokter Ika halo kembali lagi dengan saya oke terima kasih banyak Kak Ninit sudah memberikan materi yang luar biasa terima kasih Anjita sudah memoderatory kami semua ya kita semua pada malam hari ini mungkin ada sedikit tambahan sharing dari saya memberikan insight yang berbeda mungkin ya dari kayak dari health economic policy itu tuh kalau di western country itu tuh rare disease itu kan penelitiannya udah banyak dan banyak banget kayak ahli health technology assessment gitu mereka tuh kerjaannya tahunan tuh pasti bikin kayak economic evaluation buat treatment medication treatment dari rare disease dan itu tuh kalau misalnya disini banyak yang mulai tertarik nih buat rare disease itu tuh bisa jadi kayak sumber buat bahan pertimbangan di Indonesia mungkin kalau untuk mulai start bikin evaluasi tentang treatment sama medikasi buat rare disease karena treatment sama medikasinya tuh pasti mahal langka mahal sama kayak penyakitnya gitu bener ya dokter Ninet ya ya bener banget gitu sih oke so dan disini sendiri kita juga masih ini ya dokter Ika masih bermasalah juga di diagnosis sebenarnya gitu kalau disana mereka diagnosisnya udah established tapi mereka kan berusaha mencari menghitung treatmentnya treatment cost medication cost disini kita diagnostic cost aja belum dapet gitu jadi memang disitulah pentingnya melaporkan apa yang kita dapet makanya apa kayak meskipun kelihatan sepele kayak cash support tapi enggak akan ada yang sia-sia sekecil apapun ilmu pengetahuan yang kita dapet atau mungkin kita bisa bisa apa ya bisa bikin kita tuangkan di cash report itu tuh pasti akan ada dampaknya buat bangsa dan negara ini iya amin amin apa ya little step at the time jadi enggak harus semuanya langsung berubah dikit-dikit tapi nanti jadi oke nah sebelum kita tutup acaranya kita wajib ya foto bersama dulu silahkan diaktifkan kameranya minta tolong nanti gasa yang ini screenshot mbak Tifa mbak Tifa oh iya mbak Tifa boleh siapa aja yang penting ada yang dokumentasiin oke siapkan pose terbaik boleh cantik boleh cute boleh alay terserah kalau mau senyum-senyum yang lebar oke saya hitung ya udah siap belum mbak Tifa asal ngitung mbak Tifanya belum siap oh mbak Tifa aja lah yang hitung mbak Tifa satu-dua-tiga oke ya lagi mbak Tifa lagi-lagi satu-dua-tiga oke oke sudah ya jangan lupa tetap pantau Instagramnya Ark & Co terus kalau ada yang mau tanya-tanya mungkin bisa tanya langsung ke Kak Nenit ya kalau mungkin ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan atau langsung follow Instagramnya beliau etnidia.rb asik makasih sama-sama dan sebenarnya saya mau bikin pantun tapi tadi karena terlalu asik menyimak menyimak materinya mbak Nenit saya jadi lupa pokoknya intinya adalah terima kasih sahabat Ark & Co sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih semuanya terima kasih semuanya selamat menikmati